Intro Wakil Ketua DPR RI Fadlizon mendukung pengusutan dugaan surat suara tercoblos yang ditemukan di Taman Universitas Tangkas Bangi, di Kajang, dan di kawasan Bandar Bangi, Selangor, Malaysia sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2019 untuk wilayah luar negeri. Ditemu usai menerima perwakilan Sekber Prabowo Sandi dan Relawan Padi Malaysia di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta. Fadlizon mengatakan seluruh elemen masyarakat perlu melaporkan hal tersebut pada aparat penegak hukum disertai bukti yang kuat sehingga demokrasi di Indonesia yang sedang dibangun tidak dicederai perilaku okdum yang berpihak pada calon tertentu bahkan bisa merugikan kontestan pemilu lainnya. Harus ada satu tindakan hukum, saya kira ini sudah mencederai demokrasi kita. Tentu kita ini akan menjadikan ini menjadi bahan, jadi mereka melaporkan nanti akan diikuti oleh bukti-bukti video yang mereka miliki. Menurut saya ini menjadi bahan nantinya juga bagi DPR kepada pihak-pihak terkait. Sementara itu Sekjen Sekberpa di Malaysia, Bram Nulangi mengaku ikut melakukan penggerebekan tindakan pencoblosan surat suara di Bangi Selangor. DPR RI ikut mengawal secara aktif terhadap pengusutan kejadian tersebut sampai tuntas karena sudah merugikan warga negara Indonesia yang menyalurkan haknya di Malaysia. Kami sudah menangkap orang ini dengan begitu banyak suara dan seterusnya kami minta pihak KPU, Bambaslu, Pambaslu untuk segera menindaklanjuti. Mahir dan Divo, TBR Parlemen melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.